Halo, welcome back to our channel, Edel Inspired, dengan gue Edel, dan gue Della. Di video kali ini, Edel mau bahas mengenai cara merawat anjing senior kalian. Kalau kita ngomongin soal anjing senior tuh, kita pasti agak sedia, karena biasanya anjing yang biasanya menemani kita untuk aktivitas hari-hari. Jadi, sekarang sudah semakin bertambah usia aja, dan pasti kalau bertambah usia itu, kondisi fisiknya pasti akan semakin terlalu berhubung, ya. Nah, di video kali ini, kita mau bahas gimana sih cara yang tepat untuk merawat anjing senior. Kebetulan, tema ini salah satu request dari subscriber Edel. Jadi, kalau kalian mungkin mau ada request kita mau ngebahas apa, boleh komen di bawah untuk next topic yang kita mau bahas apa. Yuk, kita mulai aja. Tips yang pertama, itu adalah perhatikan makanan anjing senior kalian. Karena saya dikutamannya usia, biasanya giginya itu udah mulai gak kuat untuk menggunak lagi. Dan yang terdolak itu sudah ada yang mulai copot, sih. Jadi, perhatikan makanannya jangan kasihnya terlalu seras, ya. Atau kalau misalnya terpaksa, masyarakat selalu seras, itu mungkin bisa caput dengan air, atau buang-buang sedikit, sampai agak lembek, gitu. Dan ini gimana biasa gue lakukan ke heli. Walaupun kayak heli itu buat anjing senior, tapi giginya gigi senior. Jadi, biasanya gue campur dengan air, dengan air. Lalu juga perlu diperhatikan, kalau dog food itu ada dog food yang spesifik untuk anjing senior, ya. Jadi, kalian bisa pilih untuk menggunakan dog food untuk anjing senior, biasanya untuk dog food untuk anjing senior ini lebih minim proteinnya, ya. Sehingga dia terbentuk penumpukan protein di tubuh si anjing tersebut. Yang kedua, udah pasti kalau misalkan bertambah usia, anjing itu yang menurun pertama adalah pendengaran dan penglihatan. Jadi, pendengaran dan indera penglihatan itu adalah yang pertama kali menurun. Jadi, kenapa kita sering melihat anjing-anjing yang sudah senior itu jalannya susah, karena mereka penglihatannya mulai buruk, dan kadang-kadang suka susah dipanggil, karena pendengarannya menurun. Jadi, kalian harus sabar, dan harus menjaga lingkungan juga, biar aman. Jangan sampai anjingnya itu bisa kabur dari rumah, apalagi kalau misalkan juga nggak bisa melihat apa-apa, takutnya nunggu sana sini, atau nggak ngelihat motor, ngelihat mobil, nggak dengar juga, itu kan bahaya. Jadi, dibuat seaman mungkin dan senyaman mungkin untuk anjing kalian yang sudah senior. Mungkin buat tambahan kalau rumah kalian itu dua lantai, mungkin sudah boleh di-consider ya, si anjing tidurnya lantai satu aja, karena naik turun tangannya itu sudah cukup melelahkan untuk si anjing. Yang ketiga, karena haji ini semakin senior, otomatis daya pemangku atau 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 pemangku, jadi biasanya sudah mulai berkurang, dan mereka berpiksa fit untuk fit, fit, dan bung, gitu ya. Nah, karena sering fit, dan bung, tapi tidak memangku atau pemangku, jadi akhirnya sering terjadi kecelakaan. Jadi, beberapa hari saya ngerti teman gue bahkan lagi tidur nggak sadar kalau dia pipis, jadi pipis ini sebenarnya teman gue. Jadi, ini mau katakan, kalian harus lebih sabar lah ya, karena mereka juga ingin menambah usianya. Dan dia bukannya sengaja, ya beda kalau dia mungkin masih muda dan yang masih matang, mungkin memang sengaja, gitu kan. Tapi, pada hari saya memang mereka tidak berencana, tidak mau seperti itu sebenarnya. Jadi, kalian harus lebih sabar dan apa-apa, tapi kecelakaan-kecelakaan seperti ini. Selanjutnya, kalau kalian mau mengajak anjing kalian beraktifitas, jangan yang terlalu berat. Jangan sampai nggak ada aktivitas juga, tapi kalau misalkan mau mengajak aktivitas itu dibatasi. Kayak teman gue anjingnya udah 10 tahun, ada masalah di jantung, jadi dia ngebatesin. Yang dulu kalau masih muda mungkin setengah jam bisa jalan keliling komplek. Kalau sekarang bisa dikurangi jadi 10 menit aja, jadi jangan sampai sama sekali hilang. Nanti kan dia stres juga, boleh tetap beraktifitas, tapi yang ringan-ringan saja. Karena memikir kalau misalkan semakin tua itu kan organ-organnya juga semakin tidak kuat. Kalau jalan terlalu jauh, nanti rentan terkena jantung. Jadi, baiknya dibatasi, tapi tetap beraktifitas. Menyambung tadi masalah aktivitas fisik ya, jadi tips yang kelima dari EGLE ini adalah, anjing kalian, anjing saya dengan kalian itu biasanya semakin tidur. Mager, sebenarnya bukan mager sih, tapi kanan belom badannya udah sakit-sakitan gitu ya. Gerak bikin sakit, boleh jadi bikin sakit. Jadi, mereka lebih cenderung tiduran. Nah, yang bisa kalian lakukan adalah, yaudah kalian terpenting. Kalian kasih kejatan-kejatan lembut, jangan kecew-kecew-kecew ya. Kejatan-kejatan lembut aja, sambil jatuh seluruh mungkin. Sambil jatuh ngobrol kalau biasanya ya. Jadi, sambil jatuh kita, ya sambil menang. Sering bisa jalan kemana. Yang terakhir dan yang paling penting adalah rutin untuk medical check-up dan full, cek darah full seluruh badan dan kandungan organ-organ di dalamnya. Kalau misalkan di bawah lima tahun kan biasanya hanya cek darahnya tuh hematologi lengkap saja. Tapi kalau sudah senior, lebih baik cek lengkap, MCU lengkap sehingga bisa terkontrol. Kalau misalkan ada sesuatu penurunan di ginjal, di fungsi hati gitu, langsung ketahuan dan cepat tertangani. Nah, itu tadi tips-tips dari Edel gimana merawat anjing senior kalian. Pokoknya, pesen dari Edel adalah selalu temani anjing kalian sampai di penghujung hidupnya. Sampai di terakhir dia berada di dunia ini. Karena satu-satunya yang mereka inginkan hanyalah hadiran kita sebagai pemilik, ya doa ya. Iya. Jangan malah pas lagi sakit terus ditinggal, malah atau di open adopt. Jangan temani mereka sampai di detik terakhir mereka di dunia ini. Iya. Dan misalkan dia ada beberapa animal communicator itu hilang loh kalau misalnya. Justru ketika mereka terwajar senior ini mau pergi, mereka lebih senang lebih baik. Itu kalau bisa kita ketenangnya itu. Sekian video hari ini. Semoga info dari Edel membantu. Dan sekali lagi kita ingetin kalau misalkan ada teman-teman yang mau nge-request topik apa. Next lanjutnya kita bahas, boleh komen nanti kita akan bahas. Thank you. Sekian video hari ini, gue Edel. Dan gue Dela. Kita jumpa di video berikutnya. Salam. Salam. Bye. Bye.